Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Ya, dan kalau kita lihat tadi, Bung, posisi awal dari Kurniawan ada di sisi kiri gawang, dan dia lari memotong di depan gawang, dan ini tentu terluput dari deteksi para pemain lini belakang dari Persijak. Ini soal pengalaman, Bung. Kecerbukan dari seorang pemain yang berpengalaman, yaitu Kurniawan Dwi Lianto menghasilkan gol yang dicetak oleh Leonardo Martin Zada. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ya, sebuah kombinasi yang cukup atraktif tadi, Bung. Serangan Sporadis, kita lihat bola tic-tac 1-2, ya, dari Anzareza, Zada, Kurniawan sekali kontrol, langsung melepas ketembakan kaki kiri. Sayang, kurang keras, sudah mengarah ke pojok kanan atas, tapi masih mudah dihalau oleh penjaga gawang Persijak. Sini, Suparno. Ya, berikan kepada Samsul Arif. Samsul Arif! Masih dapat dipip oleh Danang Uyad Moko terbaca tendangan yang sangat keras dari Samsul Arif. Ini beberapa kali cara bermain, cara menyerang seperti ini diperanggakan oleh Persila Lamongan, Bung. Hekimur Hakim. Serangan mereka cukup cepat, sayang sekali. Masih terlalu deras. Ya, Wasid Mardi meniupkan fluid panjang. Tanda akhir dari babak pertama Persila Lamongan melawan Persijak Jepara. Skor kali ini adalah 1-0 lewat gol Martin Zada dan inilah dia mencetak gol di babak pertama ini. Jadi, Imam Sukam tuh. Pemain yang telah turun di tiga pertandingan sebelumnya dipercayai oleh Coach Widodo di pertandingan kali ini. Pertandingan yang cukup berat di depan supporter atau pendukung fanatik yaitu Lamania. Inilah dia, kick off babak kedua, Persila Lamongan melawan Persijak Jepara. Pahitun Tiapma. Pada Eki Milhatun tadi. Amsar Reza. Percobaan dari luar kotak penalti. Tommy Rifka. Ya! Sebuah shooting yang sangat keras dari Tommy Rifka. Hanya tidak dalam keadaan yang aktif. Kita lihat di sini. Ya! Antara mau menghadang dan takut juga. Iya. Kalau dengan dada bisa beresiko. Karena memang sangat keras. Sehingga ada usaha juga tangan ikut membantu. Wasid Mardi terhadap pelanggaran dari Evaldo Silva. Handball di luar kotak penalti dan inilah dia Franco Hitta. Apakah dapat mencetak gol yang kedua. Untuk dirinya dan juga Persila Lamongan pada hari ini. Franco Hitta. Oh! Ya, sebuah kesempatan yang sangat besar tentunya. Dan inilah dia penalti dari Franco Hitta. Dapat dihalau dan dibaca oleh penjaga gawang Danang Wiat Moko. Ya, kita lihat Bung. Bagaimana Persijat juga bermain cepat. Ya, Pak Itun Tiama umpan terobosan kepada Eki Nur Hakim. Dan Eki Nur Hakim go! Go! Eki Nur Hakim. Di menit ke-58 berhasil merubah kehidupan menjadi 1-1. Ya, murni sebuah kecerobohan dari lini belakang. Pemain-pemain Persila Lamongan, Eki Nur Hakim serta Pablo Frances berhasil lepas dari jebakan offside. Sebuah serangan balik yang sangat cermat. Kita bisa lihat di sini ketenangan dari Eki Nur Hakim. Meskipun penjaga gawang, Deddy Imam sudah berusaha menutup pergerakan Eki. Tapi Eki bisa melepaskan tendangan yang sangat terarah, tidak terlalu keras, tapi sangat terarah ke arah gawang yang sudah diginyalkan Deddy. Ya, ini resiko dari permainan super agresif yang dilakukan oleh Persila di awal wabak kedua. Ketika semua pemain terkonsentrasi untuk menyerang, pemain tengah masuk ke daerah pertahanan lawan, sementara 4 back mereka, 3 back sentral mereka juga menekan sampai ke tengah. Sehingga begitu lolos, kita lihat tadi situasi begitu longgar di belakang. Ya, satu-satu kerudukan sementara atas gol dari Eki Nur Hakim tadi. Samsul Arif! Goal dan goal! Luar biasa, Bu. Ya, 2-1 keguguran diberikan oleh Samsul Arif. Hanya beberapa menit setelah terjadinya gol dari Eki Nur Hakim. Dan apa yang diperlihatkan oleh Samsul Arif ini, sebelumnya sudah diperagakan beberapa kali, dan anehnya hal yang sama gagal diantisipasi, Bu. Kita lihat gerakan seolah-olah menendang, kita lihat ke kanannya dikeping, Bu. Ya, ini sebelumnya sudah pernah dilakukan seperti ini. Dan Samsul melakukannya lagi, dan kali ini menjadi gol. Murni sebuah pertunjukan kualitas individu yang cukup bagus dari Samsul Arif. Kiri ke kanan dan Feri Laala tidak bisa mengantisipasi tendangan yang dilepaskan oleh Samsul. Akhirnya ditendang dengan kaki kiri. Meskipun sepintas Samsul memang melakukan gerakan tipuan dengan kaki kanan. yang tidak bisa ditahan oleh Feri Laala serta penjaga gawang. Danang Liat Moko juga tidak bisa menjangkau tendangan Samsul. Ya, Eki Nur Hakim! Oh, gol dan gol Eki Nur Hakim! Berhasil mengecoh keeper daddy imam. Sehingga merubah kedudukan menjadi imam kali ini. Dua-dua! Ya, ini konsekuensi dari situasi mereka dari terus menekan kehabisan stamina. Balik persijak menekan situasi seperti di bawah pertama. Setelah mereka menekan dalam 15 menit 20 menit awal. Persijak balik menekan. Kemudian membalas. Kali ini juga sama. Dalam 15 menit terakhir. Persijak yang lebih banyak menekan. Dan akhirnya terjadi gol. Sebelum ini ada kejadian nesbol. Lagi-lagi bukan tendangan yang sangat kencang. Tapi Eki Nur Hakim sekali lagi membuktikan bahwa dirinya memang pantas untuk dipasang mengantikan Nur Hagi. Sebuah tendangan yang mengecoh penjaga gawang. Sekaligus back dari persela lambongan FX Januar. Mengarah ke pojok kanan gawang dan Sekali lagi Eki Nur Hakim menjadi penyeimbang kedudukan. Skor sekarang dua sama. Pabu Francis kembali. Luruh udah. Dan mitra sepak bola. Wasid Mardi. Meniupkan fluid panjang. Tanda berakhirnya pertandingan antara Persela lambongan melawan Persijak Jepara. Dua gol dari Eki Nur Hakim. Akhirnya menyamakan kedudukan hingga akhir pertandingan. Dua-dua. Dua. 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 Terima kasih telah menonton!